Minggu pagi 10 Januari 2021, KRI Kurau 856 dan KRI Teluk Gilimanuk 531 menyerahkan barang-barang yang berhasil ditemukan di sekitar lokasi titik hilangnya pesawat Riwijaya Air SJ182 Rute Jakarta-Puntianak. Penyerahan berlangsung di pos kosar terpadu Jakarta Internasional Kontainer Terminal JICT-2 Tanjung Priok. Barang-barang yang diduga serpihan pesawat SJ182 diserahkan kepada Basarnas sebagai eksensi pengendalian dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di JICT Terminal 2 Tanjung Priok. Temuan ini berupa lempeng bagian pesawat, kabel dari potongan mesin pesawat, ban pesawat, dan sebuah pakaian anak berwarna merah muda. Hari ini pukul 08.30 tim Kopaska, TNIHL dan tim penyelam, pesawat penyelaman, lanjutnya menyerahkan barang temuan ke KRI Kurau. Berupa ada serpihan ban, kemudian celana warna pink anak kecil, kemudian beberapa serpihan pesawat. Majunya kami serahkan ke Basarnas. Terima kasih. Saya selaku esensi dari Basarnas yang akan mengendalikan dari pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Dengan ini saya menerima barang bukti yang diserahkan oleh Komandan KRI Kurau. Berupa serpihan-serpihan yang selanjutnya nanti akan kita selidiki analisa dan barang tersebut. Benda-benda ini ditemukan pada pukul 08.30 minggu pagi 10 Januari 2021. Selanjutnya barang temuan ini diidentifikasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!